Untuk ketebalannya cuma 17 mm aja kalo dilipet guys. Jadi enak banget kalo kita bawa-bawa. Kita bisa selipin di tas, di backpack. Jadi kayak lu lagi kayak bawa buku aja gitu. Oke guys ya kita balik lagi aja. Dan kali ini guys gue bakal nge-review salah satu laptop. Dengan harga ekonomis, bentuknya keren, dinamis, fitur-fiturnya fantastis. Dan juga, apa ya? Ada is-nya apa? Bombastis. Itu dia guys. Oke kita kedatangan laptop dari Lenovo. Dengan harga di bawah 10 jutaan. Tapi punya fitur-fitur yang oke banget guys. Kalian pasti penasaran. Langsung saja kita ambil Lenovo-nya mana tadi? Lenovo Thinkbook 14 EEL. Mungkin kalo kalian denger soal Thinkbook. Pasti kalian udah tau dengan produknya seperti apa. Kalo seri Thinkbook tuh pasti yang simple, tipis, elegan. Dan juga punya spek yang lumayan gahar guys. Oke terus di paket pembeliannya kita juga bakal dapet tasnya. Tapi kita gak usah ngomongin tasnya ya. Nih gue kasih tau aja. Kita dapet tasnya. Langsung saja kita unboxing. Untuk spesifikasi rikasnya dia punya prosesor Intel Core i3. Terus juga penyimpanannya 256GB. RAM-nya 8GB. Windows 10 Office Home Student sudah termasuk. Dan juga grafiknya pake AMD Radeo. 630 kalau gak salah ya. Oh iya bener. Oke. Langsung saja kita buka aja guys ya. Buat kalian yang punya budget di atas 7 juta. Tapi di bawah 10 juta. Ini bisa jadi pilihan kalian guys. Apalagi yang mobilitasnya tinggi. Karena laptop ini terkenal dengan desainnya yang tipis. Keren. Misalnya kita buka. Dapet apanya nih. Oke. Ini kabel-kabelannya guys. Adapter dan juga kabel powernya. Dan ini tipenya dia sudah type C ya portnya tuh. Type C. Nah di dalamnya kita seperti biasa ya dapet Lenovo Thinkbook Series Setup Guide-nya. Ini kartu garansi bukan? Oh bukan ini Windows 10-nya tadi yang udah bilang udah termasuk. Nah ini kartu garansinya guys. Oke lengkap. Terus ini produknya. Nah ini ringan banget guys. Buat kalian yang suka jalan-jalan bawa laptop sambil meeting sama klien. Nih. Kita kasih. Wih. Ya tuh. Warnanya silver. Terus aksennya itu pake matte gitu guys. Warna silver. Di bawahnya ada Thinkbook. Dan di sampingnya ada Lenovo. Kalau kita buka. Ini belum bisa dibuka dengan satu tangan. Nih. Bisa 180 derajat guys. Kita bahas dari desainnya dulu guys. Dia punya desain yang stylish banget. Terus bodinya itu dari aluminium. Jadi kalau kalian pegang ini terkesan bener-bener kokoh dan aman gitu ya. Untuk bagian keyboard bodinya. Warnanya sama seperti bodinya guys. Tapi disini yang lucu bentuknya itu tidak kotak ya. Jadi kayak menyesuaikan jari kita. Di bawahnya itu ada sedikit cembungan. Overall oke banget. Dengan touchpad yang gede. Yang lebar. Ini tipe touchpad yang paling gue suka guys. Terus bezelnya udah tipis banget. Dengan satu webcam di atasnya. Yang bisa kita buka tutup aksesnya. Warna yang kita dapet disini mineral grey namanya guys. Atau kalau gue bisa bilang silver aja kali ya. Lebih ke abu-abu silver gitu. Terus untuk ketebalannya cuma 17 mm aja kalau dilipet guys. Jadi enak banget kalau kita bawa-bawa. Kita bisa selipin di tas, di backpack. Jadi kayak lu lagi kayak bawa buku aja gitu. Bagian portnya juga terbilang lengkap banget guys. Dia punya satu USB 3, satu USB 2, power connector, satu headphone microphone combo jack, satu ethernet, satu USB 3 generasi 1 always on, satu USB type C generasi 3, dan satu HDMI guys. Bobotnya yang ringan cuma 1,5 kg aja guys. Bikin laptop ini tuh enak banget buat dibawa kemana-mana. Kita masuk ke bagian spesifikasi. Lenovo Thinkbook ini mempunyai prosesor Intel Core i3 dengan dipadukan RAM sebesar 8GB dan memori penyimpanan bertipe SSD sebesar 256GB. Untuk keperluan multitasking kalian gak perlu ditakutin lagi, gak perlu ragu lagi karena dia bakal bisa menuhin kebutuhan kalian. Lalu di bagian layarnya dia punya resolusi Full HD dengan ukuran layar 14 inci. Grafiknya AMD Radeon 630 bikin kita enak banget pas lagi main game atau juga lagi nonton film guys. Di sini gue jamin banget kalian bakal dinyamankan oleh Lenovo Thinkbook 14 ini. Dia juga punya SD Cam yang punya fitur Think Shutter guys. Dia yang bisa ditutup dan buka. Jadi kalau kalian lagi gak meeting, baiknya ditutup. Kalau lagi meeting, baiknya dibuka biar muka kalian kelihatan. Pas gue gunain juga asik banget. Gue gak butuh pencahayaan yang tinggi karena resolusinya udah bagus. Jadi muka gue tuh terlihat enak pas meeting guys. Untuk bikin kerja kalian nyaman siang dan malam guys. Di sini dia punya keyboard backlit dual level ya. Yang bisa kita sesuaikan dengan satunya mati, terus hidup dan lebih terang. Ini asik banget sih. Jadi kadang kalau kalian tipe-tipe kalau malam itu gak bakal lagi guys. Karena udah terang. Untuk pemakaian daya dia mempunyai watt sebesar 65 watt aja guys. Tapi tipe baterainya yang udah 45 watt hour bikin pemakaian lebih irit lagi. Kalian gak perlu bawa charger kemana-mana. Karena pas gue cobain untuk main game selama 5 jam itu cuma habis 50% aja guys. Gokil sih. Ya guys. Overall laptop Lenovo Thinkbook 14i EL ini cocok banget buat kalian yang memerlukan kebutuhan bisnis. Tapi dengan harga yang ekonomis, fiturnya yang fantastis. Di sini gue bisa jamin kalian bakal enak untuk pemakaian jangka panjang. Pemakaian main game yang ringan-ringan juga oke. Buat nonton movie apalagi. Di sini ada speaker di kanan dan kiri. Jadi kalian bisa nyaman banget ngerjain kerjaan harian dan kebutuhan lainnya. Ya kesimpulannya di harga 9 jutaan kalian dapet laptop yang dinamis. Terus juga desainnya keren. Kokoh built-innya. Terus juga speknya yang tinggi guys. Ya kalian bisa dapet di harga 9 jutaan. Walaupun banyak tipe-tipe lain yang kayaknya bisa bersaing dengan laptop ini. Tapi untuk kebutuhan bisnis gue sangat rekomendasikan. Apalagi yang mobilitasnya tinggi. Ini keren banget sih buat dibawa kemana-mana. Cocok. Ya itu dia review soal Lenovo Thinkbook 14 EEL. Kalau kalian punya pendapat lain boleh banget tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa DM Instagram gue di atyugo.kings. Untuk request konten-konten apa yang akan kita sajikan nanti. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Untuk terus support channel ini. Biar makin kece. Gue Yugo Kings pamit. Goodbye. Kalian juga bisa temukan di Tokopedia dengan membuka Raja IT Official Store.